Intro Dari Asari Pertanyaan pertama Kalau untuk tahu dalam arti kamu bisa ngeliat, ngendengar atau ngerasain kehadiran spiritual guide Tidak semua orang bisa ya Kamu harus peka di penglihatan, di pendengaran atau di firasat Tapi kalau kamu memanggil mereka, mereka ngendengarin kamu Dan mereka berusaha memberikan jawaban melalui cara-cara yang mereka pikir sangat familiar dengan kamu Untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan khusus Spiritual guide akan memberikan pesan-pesan lewat media Misalnya dari nasihat orang lain Mungkin dari bacaan di novel, di koran, artikel, blog, status orang lain Mungkin dari angka-angka yang berulang, dari film, dari iklan Atau bisa jadi dari inspirasi atau ide-ide cemerlang yang datang tiba-tiba dan masih banyak lagi Pertanyaan kedua Masyarakat kita pada umumnya memberikan julukan indigo bagi mereka-mereka yang punya kepekaan lebih ya Misalnya yang punya kemampuan penglihatan goib Yang bisa melihat masa depan dan sejenisnya Tapi yang disebut indigo itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemampuan dan kepekaan-kepekaan seperti itu ya Indigo itu sebenarnya merujuk pada jiwa-jiwa yang sudah berada di kelas sangat advan Orang yang benar-benar indigo sering sekali tidak punya kemampuan yang aneh-aneh Mereka disebut indigo karena cara pandang, cara berpikir, dan sikapnya itu sangat berbeda dari masyarakat pada umumnya Mereka punya visi ya yang jauh ke depan Pemikirannya sangat revolusioner dan mereka tidak ragu-ragu mempertanyakan serta mendobrak status quo Sikap ini bahkan sudah diperlihatkan sejak masih anak-anak Itulah indigo yang sebenarnya Tidak dipungkiri bahwa jiwa-jiwa advan ini memang banyak lahir di Indonesia saat ini Tapi bukan cuma di negara kita ya Mereka lahir di banyak negara Kenapa? Karena abad 21 ini adalah abad yang penuh goncangan ya Pemicunya apa? Pemicunya adalah perkembangan teknologi yang sangat eksponensial Yang kemudian menyebabkan perubahan sangat radikal Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, religi, politik, dan lain-lain Di abad ini, nanti terutama di quarter ke-3 dan quarter ke-4 Perubahan-perubahan tersebut akan membuat kita umat manusia berguncang luar biasa Nah, asari, orang-orang dengan level jiwa yang advance Seperti indigo, kristal, atau rainbow Mereka menyiapkan jalan dari sekarang Untuk menuju perubahan-perubahan baru yang sangat radikal di masa depan Pertanyaan ketiga Memang ada orang-orang tertentu yang sangat pekaya dengan chi Atau prana, atau energi spiritual Rasanya macam-macam ya Nah, saran saya kalau merasakan hal-hal yang menimbulkan ketidakjamanan setelah meditasi Coba minum air putih banyak-banyak Tidak perlu dikhawatirkan, oke? Dari Esrani Noflien Untuk yang pertama Esrani mengalami telinga berdenging Kemudian tidak pernah lagi Apakah itu adalah tanda-tanda spiritual guide menjauh? Enggak ya Mereka tidak akan menjauh dari kita Sudah tugasnya mereka ini mendampingi kita Dan nanti setelah kita lock out Atau kita meninggal dunia Mereka akan datang menjemput Esrani Lalu kenapa tidak pernah berdenging lagi telinganya? Kalau menurut saya, jangan mencari-cari yang namanya sensasi Cukup kamu tahu bahwa mereka itu ada Mereka selalu bersama kamu Dan mereka ingin kamu mendapat pesan dari mereka melalui berbagai macam media Yang kedua Kenapa setelah awakening, kemudian emosi naik turun? Esrani, sebenarnya sebelum awakening, kita pun seperti itu ya Emosi juga naik turun Namun ketika itu kita tidak menyadari naik turunnya emosi Ketika terjadi spiritual awakening, kemudian kita berasumsi bahwa kita itu selalu harus high vibration Kita harus selalu punya mood yang positif Nah ini gak benar, hati-hati Karena ini adalah jebakan spiritual Sudah saya pernah bahas dalam sebuah video tentang berbagai macam jebakan spiritual ya Naik turunnya emosi itu tidak perlu dipersoalkan Yang perlu kamu kembangkan adalah awareness Kesadaran ketika kamu mengalami emosi negatif Contohnya begini Oh iya ya, saya sangat tersinggung dengan kata-kata dia Oh iya ya, saya sangat emosi dengan sikapnya Saya marah-marah ketika melihat tingkah lakunya Apa yang membuat saya menjadi sangat negatif? Ada apa di dalam diri saya yang begitu terluka dengan kata-kata dia atau dengan tingkah lakunya? Apa yang masih harus saya sembuhkan dari dalam diri saya? Nah jadi, emosi negatif itu jangan dimusuhi Ya, emosi negatif adalah berkah yang terselubung Supaya kamu sadar bahwa masih ada bagian dari dirimu yang masih perlu diperbaiki Proses ini panjang dan sangat lama Tidak gampang mengatasi luka luka batin Apalagi yang sudah berkarat ya Seperti misalnya dendam kesumat atau awap marah yang luar biasa ekstrim Inilah mata pelajaran yang sedang kamu tempuh Dan mata pelajaran ini bisa bahkan waktu tahunan, belasan tahun, puluhan tahun mungkin Bahkan mungkin tidak selesai dalam kehidupan ini Kalau belum bisa selesai, lalu bagaimana? Nanti mata pelajaran ini akan diteruskan di sesi berikutnya ya Di kehidupan yang akan datang Jadi esrani, jangan merasa down Kalau punya emosi negatif Ketika kamu mengalami marah, tersinggung, atau sakit hati Segera sadari bahwa ada bagian dari dalam diri esrani yang masih harus disembuhkan atau diperbaiki Yang ketiga Bagaimana mengikis attachment atau kemelekatan Menurut saya, kita harus berlatih pengendalian diri Puasa adalah salah satu bentuk latihan pengendalian diri yang menurut saya sangat oke Kalau esrani adalah seorang muslim, tidak harus menunggu pada saat bulan ramadhan datang Bisa mulai dari sekarang, mulai puasa Senin kemis Selain puasa, kamu juga bisa latihan yang namanya berpantang Misalnya gini, kalau kamu suka rokok atau suka kopi Coba kamu batalkan rokoknya atau batalkan kopinya Bukan dikurangi, tapi betul-betul dibatalkan, dipantangkan, atau di cancel Nah, latihan berpantang ini pelan-pelan membuat kita tidak lagi punya adiksi pada makanan atau pada benda-benda tertentu Adiksi atau ketagihan adalah salah satu bentuk kemelekatan yang paling dasar Begitu caranya Puasa dan pantang ini bisa dikembangkan ke yang lain-lain ya Bukan hanya untuk makanan saja Misalnya, nanti saya mau puasa nonton TV Nanti puasa main game Puasa buka medsos ya Inti dari latihan berpantang dan berpuasa ini membuat kamu nanti punya sikap Apa itu? Kalau ada, saya nikmati Kalaupun tidak ada, ya gak apa-apa Ketiadaan benda-benda ini atau makanan ini atau jat-jat ini Tidak membuat saya jadi kelimpungan Tidak membuat saya jadi bingung atau linglung Itulah inti dari latihan berpuasa dan berpantang Oke, nanti coba ya Dari Karyasa Yang pertama Apa yang saya anggap baik belum tentu baik untuk kamu Tapi kita sebagai umat manusia mengenal nilai-nilai universal yang secara kolektif kita anggap sebagai baik ya Dan nilai-nilai universal ini bisa ditemukan di berbagai kebudayaan Misalnya, tolong menolong, memberikan pengampunan, rendah hati, jujur, saling menghormati, persahabatan, dan masih banyak lagi Yang kedua Secara spiritual, tidak ada konsekuensi karma buruk kalau kita misalnya menghilangkan hidup dari makhluk-makhluk seperti serangga ya Misalnya kecowak, lalat, atau nyamuk Tapi memang ada orang-orang yang sudah mencapai level kasih sayang atau level compassion yang sangat tinggi sekali Orang-orang seperti ini bisa mengembangkan ulas asih dan cinta untuk semua bentuk kehidupan Termasuk untuk kehidupan makhluk-makhluk seperti serangga-serangga kecil ya Nah, kalau Karyasa belum bisa mencapai level ini ya nggak apa-apa Tidak perlu dipaksakan punya sikap yang seperti itu Kalau masih jijik dengan misalnya kecowak terbang Terus kamu pukul dia sampai gepeng ya It's okay, nggak apa-apa Yang ketiga, untuk jadi bahagia resepnya untuk tiap orang beda-beda ya Nggak bisa dipukul rata bagi semua orang Itu adalah pencarian pribadi Resep saya seperti ini Coba kamu bikin daftar Hal-hal apa aja yang membuat kamu senang Yang membuat dirimu excited Dan ketika itu dilakukan, kamu merasa nyaman dan merasa lengkap Nah, setelah kamu buat daftarnya Sekarang coba kamu lihat Kegiatan apa saja yang bisa kamu optimalkan untuk mencapai kondisi Yang namanya bahagia Yang berikutnya dari Muhammad Erlan Pertanyaan pertama tentang bagaimana cara membangkitkan kundalini Untuk sobat yang belum tahu apa itu kundalini Kundalini adalah energi spiritual laten yang berada di tubuh cahaya semua manusia Pada umumnya, energi ini berada dalam kondisi dormen atau tidur Atau tidak aktif ya Dia bisa menjadi aktif dengan beberapa kondisi Misalnya, ada orang mengalami keselakaan Berupa benturan keras terutama di sekitar tulang ekor Benturan seperti ini bisa mengakibatkan bangkitnya kundalini Tapi tidak selalu benturan di tulang ekor mengakibatkan bangkitnya kundalini Kemudian ada orang-orang yang rajin meditasi Rajin melakukan latihan-latihan pernafasan Sering melantunkan doa-doa Senang membantu sesama Dan semua kegiatan spiritual lainnya Itu juga bisa tiba-tiba bangkit kundalini Gara-gara melakukan kegiatan spiritual Tapi tidak selalu ya Kegiatan atau aktivitas spiritual itu menjamin Kundalini kamu pasti bangkit Dan ada orang yang dibangkitkan kundalininya dengan sengaja oleh orang lainnya Ini yang namanya saktifat Nah, Erlan, saya tidak tahu Terus terang saya tidak tahu saktifat itu Teknisnya seperti apa Setahu saya untuk melakukan saktifat Itu sangat tidak mudah Karena inti kundalini sang guru Dia sudah harus berada minimal di cakra jantung Yang kedua Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan Keinginan Erlan untuk pembangkitan kundalini Tapi dia masih ragu-ragu Nah, saran saya untuk Erlan Kalau kamu masih ragu-ragu atau tidak yakin Lebih baik dibatalkan saja Atau minimal ditunda dulu Sampai kamu benar-benar siap Kenapa saya menganjurkan untuk dibatalkan atau minimal ditunda Begini Erlan Salah satu efek positif kebangkitan kundalini yang sering digembar-gemborkan Katanya kundalini bisa mempercepat pertumbuhan spiritual dan perkembangkan kesadaran Itu betul Lalu bagaimana caranya kundalini itu bisa mempercepat spiritual? Nah, inilah yang jarang dibahas Analoginya begini Supaya biji besi bisa menjadi besi atau metal yang kuat Maka dia harus ditempa Ditempa, dipukul ribuan kali dalam api yang sangat panas Setelah ditempa itulah, baru dia menjadi kuat Kira-kira seperti itu Jadi kundalini itu Kalau dia sudah bangkit Maka akan banyak sekali menghadirkan Tempaan-tempaan Berupa hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman Berbagai macam insecurities yang selama ini kamu hindari Baik di kehidupan ini atau di kehidupan yang kemarin-kemarin Maka harus kamu hadapi sekarang Kalau Erlan tidak siap Tentu saja ini membawa masalah tersendiri ya Dan hal-hal seperti inilah yang jarang sekali dibahas Oleh perguruan atau padepokan-padepokan Yang mengajarkan kundalini Apa Erlan sudah siap dengan semua Tempaan-tempaan atau pukulan-pukulan yang seperti itu? Apalagi datangnya hampir bersamaan ya Kalau nggak siap Kan lebih baik dihadapi pelan-pelan Atau dicicil-cicil dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya Tapi kalau Muhammad Erlan sudah membulatkan tekad Oke, go ahead May the force be with you Dari Tri Juniati Tri Juniati bertanya tentang Bagaimana spiritual menilai hubungan dari seorang empat dan seorang narsis Untuk teman-teman yang belum tahu Kedua tipe kepribadian ini akan saling tertarik satu sama lainnya Dilihat dari sudut pandang psikologi Hubungan keduanya ini toksik atau tidak sehat Dan yang biasanya paling sering dirugikan adalah seorang empat Sobat, hubungan-hubungan yang toksik seperti ini adalah bagian dari mata pelajaran yang kita ambil di sekolahan bumi Kalau saya amati Sebuah mata pelajaran itu sering sekali dipakai untuk menguji stamina dan menguji daya tahan siswa Sampai di mana kamu dapat mengembangkan kasih, cinta dan kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang memang sulit sekali dihadapi Nah, itulah tantangan bagi orang-orang empat Sebuah mata pelajaran juga bisa dipakai untuk menguji apakah kita sudah melampu ego Misalnya ego untuk menguasai, ego mendominasi atau ego memanipulasi Nah, itulah tantangan untuk orang-orang narsistik Oh iya, terjun nyati Kalau saat ini kamu adalah seorang empat yang lagi berhubungan dengan seorang narsistik Maka di kemudian hari mungkin di kehidupan berikutnya Kamu harus berada di posisi seorang narsistik yang berhubungan dengan seorang empat Baik empat maupun narsist itu punya sudut pandangnya sendiri-sendiri Dan kamu harus mengalami kedua macam sudut pandang yang berbeda itu Jika saat ini kamu adalah seorang korban ya Misalnya korban penipuan, korban begal, korban kekerasan verbal, korban kekerasan seksual, korban bully Maka suatu saat nanti, trijun nyati harus mengalami skenario di mana kamu adalah pelakunya Nah, loh, gimana tuh? Oke, dari Paulina Zorn Yang pertama, jiwa istimewa Apa ini sebuah istilah khusus? Soalnya saya tidak pernah mendengar istilah itu Kalau pertanyaannya adalah apakah semua jiwa itu istimewa? Jawabannya iya Kita semua adalah percikan dari sang ilahi Karena itu kita semua istimewa Tanpa kecuali kita semua Tidak ada satu yang lebih spesial atau lebih istimewa dari yang lain Lalu bagaimana dengan jiwa-jiwa yang sudah mencapai level sempurna yang paripurna ya? Mereka-mereka ini telah mencapai level Buddha, level Kristus, level Asyonet Master atau Akhpatara Apakah mereka lebih istimewa dari kita-kita yang belum sampai ke sana? Jawabannya tidak Karena mereka yang sudah sampai di titik pusat ataupun yang masih berjalan mendekati titik pusat adalah bagian dari titik pusat itu sendiri Atau bagian dari sang ilahi Yang sudah sampai ke sana bisa dianggap sebagai senior-senior kita atau saudara tua kita Itu saja Jadi mereka tidak lebih istimewa daripada kita semua Yang kedua, untuk pertanyaan kedua ini ada premis yang nilai tanya ya Premisnya adalah untuk menuju kesadaran kita dianjurkan pada zona alfa Nanti saya bahas ya Sekarang saya bahas pertanyaannya dulu Bagaimana caranya kita berada di zona alfa? Oke, zona alfa dalam pengertian saya adalah zona di mana otak manusia didominasi oleh gelombang otak alfa Yang rentangnya adalah 8 sampai dengan 12 hertz Kalau kita berada di zona ini, maka kita cepat sekali menyerap pelajaran Kita cepat memahami ya Kita cepat, kita gampang mendapatkan ilham atau ide-ide yang cemberlang Lalu bagaimana caranya supaya kita berada di zona alfa? Biasanya kita dianjurkan untuk duduk dengan tenang Bernafas lebih lambat Usahakan relaks Kemudian pusatkan perhatian pada objek atau benda-benda tertentu misalnya Napas kita sendiri, objek berupa musik, mandala, dan lain-lain Bisa juga dibantu dengan metode misalnya brainwave entrainment atau simulasi gelombang otak Biasanya ini berupa dengungan ya Dengungan yang frekuensinya meniru frekuensi gelombang otak Dengungan ini ada yang murni berupa dengungan dan ada yang dibalut dengan musik-musik instrumental Begitu caranya supaya kita cepat masuk ke zona alfa Nah sekarang saya bahas premisnya yaitu Untuk menuju kesadaran kita dianjurkan pada zona alfa Oke Paulina Zona alfa tentu saja adalah kondisi yang ideal ya Tapi yang namanya awareness atau kesadaran bisa datang dari mana aja Dia bisa datang dari kebingungan, dari kesulitan, dari penderitaan, dari patah hati, dari kekalahan, dari kebangkutan, dari perceraian, bahkan dari tragedi-tragedi yang sangat mengerikan Jadi jangan batasi berkembangnya awareness kita hanya di sebuah titik ideal yang bernama zona alfa Semua kondisi apakah itu ideal atau tidak ideal, positif atau negatif Semuanya adalah bagian dari skenario mata pelajaran yang kita ambil di sekolahan bumi Dan skenario ini adalah bagian dari kurikulum ilahi pembelajaran jiwa-jiwa kita Yang berikutnya datang dari Sukonata Kalau saya lihat ini dari nada pertanyaannya Mungkin ini adalah pertanyaan retorik ya, pertanyaan yang sebenarnya gak butuh jawaban Tapi oke lah, saya coba jawab Karena ini sebenarnya sangat menarik ya Oke Sebelum pandemi covid-19 ini merebak Sebenarnya tingkat kehidupan kita sebagai umat manusia secara kolektif itu sebenarnya membaik loh, meningkat Dan ini dibuktikan oleh sains Apa aja? Kesejahteraan meningkat Literasi, pendidikan, kesehatan membaik Kebebasan berpolitik, kebebasan beragama, dan lain-lain Semuanya meningkat dan membaik Pada saat yang sama ada hal-hal negatif yang menurun jumlahnya Apa itu? Tingkat kematian ibu melahirkan Indeks terorisme global Jumlah korban perang, dan lain-lain Ini sudah terbukti secara sains ya Datanya ada Tapi kenapa? Kebanyakan dari kita merasa yang terjadi itu sebaliknya Manusia semakin bodoh, terorisme semakin merajalela, alam semakin rusak, dan lain-lain Menurut saya pribadi ini karena paradigma media masa ya Jurnalisme itu sering banget mengedepankan berita-berita dan kabar-kabar negatif Berita buruk itu adalah kabar baik Bad news is good news Dan tentu saja baik bagi media masa Karena oplahnya naik ya Tapi kenapa media masa punya paradigma seperti itu? Karena ada konsumennya Konsumennya yaitu kita semua Umat manusia secara kolektif sangat menyukai berita-berita yang penuh sensasi Terutama sensasi yang bersifat tragedi Ya misalnya bencana alam, kecelakaan, selingkuh, kawin cerai, dan lain-lain Lalu kenapa kita sebagai umat manusia sangat menyukai hal-hal seperti itu? Nah ini hanya dugaan saya ya Mungkin benar, mungkin juga enggak Sepertinya ini adalah bagian dari evolusi kita sebagai manusia Di zaman burba manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu harus bertahan hidup dari berbagai marah bahaya Survival of the fittest Yang survive, yang bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi dengan cepat Supaya kita bisa beradaptasi, kita harus selalu memperhatikan tanda-tanda bahaya Atau sinyal-sinyal negatif Kemungkinan besar sifat-sifat burba ini masih terekam, masih terbawa-bawa dalam DNA kita Sehingga tidak heran kita ini secara kolektif memang sering memberikan perhatian pada sinyal-sinyal negatif Jadi tidak heran kalau banyak yang sepikiran dengan sukanata ya Manusia semakin bodoh, teroris semakin merajalela, alam semakin rusak, dan lain-lain Oke itu hanya dugaan receh dari Ilufa Media Dari Didi Kwok Jawaban untuk pertanyaan pertama dari Didi Kwok Dijelaskan dengan terperinci sekali di video yang berikut ini Nanti silahkan dilihat ya Linknya saya kasih di atas ini Atau nanti bisa lihat di kolom deskripsi Yang kedua Kalau Didi ingin pembuktian secara sains Maka jawabannya hingga saat ini tidak ada atau tidak terbukti yang namanya afterlife Sains memang mengenal istilah seperti Near Death Experience atau NDA Orang-orang yang mengalami NDA itu punya pengalaman yang unik ya misalnya Pengalaman berada di luar badan Ketemu dengan malaikat Ketemu dengan sanak saudara yang sudah meninggal dan lain-lain Tapi menurut sains kejadian itu hanyalah peristiwa kimiawi yang terjadi di otak manusia Pengalaman NDA tidak bisa dijadikan bukti kalau afterlife itu ada Terus bagaimana dengan orang-orang yang bisa melihat afterlife? Nah mereka-mereka ini juga tidak bisa membuktikan keberadaannya Contohnya saya Saya bisa melihat Lebih tepatnya adalah diperlihatkan ya Karena saya tidak bisa melihat sendiri kalau tidak dibantu oleh spiritual guide saya Saya bisa melihat Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membuktikannya ke orang lain Karena itu saya hanya mampu bercerita baik lewat video atau lewat artikel-artikel yang pernah saya tulis Jadi apa yang saya lihat ini kategorinya adalah Klaim ya Bukan fact Bukan bukti Saya pribadi meskipun saya bisa melihat Tapi saya selalu berusaha untuk bersikap kritis Mempertanyakan Sebenarnya apa sih yang gue lihat ini? Jadi saya tidak begitu saja menerima apa yang saya lihat ya Saya memperlakukan apa yang saya lihat itu sebagai catatan pinggir Bukan sebagai kebenaran yang mutlak Yang ketiga Untuk pertanyaan yang ketiga ini Sorry saya tidak punya jawabannya Ini seperti bertanya Tentang bagaimana caranya kuliah S3 Tapi kamu nanya-nya ke anak SD Nah Saya masih termasuk yang anak SD itu Karena level jiwa saya masih sangat rendah sekali ya Masih termasuk pemula Saya belum menyampe ke S3 Jadi saya tidak tahu Gimana kondisinya di sana Oke Yang berikutnya dari Edo Edo bertanya tentang Pamor atau karisma Apakah dia bisa dikembangkan Karisma itu ada di cakra yang mana Oke mas Edo Semua orang sebenarnya punya Daya tarik personal Atau personal magnetism Dan ini bisa dikembangkan khusus Untuk menarik lawan jenis Ya kalau kamu heteroseksual Atau bisa dikembangkan untuk menarik Sesama jenis Kalau misalnya kamu homoseksual Kemudian daya tarik ini juga bisa dikembangkan Dalam pertemanan dan networking ya Supaya banyak yang suka Respek dan segan sama kita Bagaimana caranya Secara spiritual itu bisa dikembangkan Dengan membuat medan energi kita Menjadi besar Metodenya banyak banget ya Bisa dengan latihan pranayama Atau pernafasan ya Misalnya pernafasan yoga Pernafasan cikung Pernafasan tenaga dalam Tai chi dan lain-lain Bisa juga dengan membangkitkan kundalini ya Karena ketika energi kundalini kita bangkit Kemudian di maintain dengan benar Maka medan energi kita perlahan-lahan Akan menjadi besar Atau bisa juga dilakukan dengan mantra yoga ya Mantra yoga adalah cabang dari bakti yoga Dimana kita mengucapkan kata-kata tertentu Secara berulang-ulang dan berulang-ulang Kalau di agama islam itu ada Amalan-amalan wiri tertentu Atau doa-doa tertentu Mungkin yang dianggap mustajab Untuk membuka pamor Atau kewibawaan atau karisma Tapi apakah cara-cara spiritual ini sudah cukup Nah ini dia Menurut saya tidak cukup ya Mas Edo Kita juga harus mengembangkan skill Yang disebut interpersonal skill Perhatikan baik-baik Orang yang punya karisma besar itu Mereka Pedenya tinggi Mereka tidak mendominasi pembicaraan Mereka mau mendengarkan orang lain Mereka tidak segan-segan memberikan perhatian Atau spotlight untuk orang lain Mereka bisa berkomunikasi secara efektif Punya empati pada perasaan orang lain Dan mereka mengambil inisiatif Untuk menjadi leader Untuk memimpin di depan Oh iya Mereka juga ulet ya Tidak gampang menyerah Dan mampu memotivasi orang lain Untuk juga menjadi ulet serta gigih Dan ini yang cukup penting ya Mereka itu gentle Kalau berbuat salah Mereka tidak ragu-ragu Untuk mengakui kesalahannya Dan minta maaf Terlebih dulu Jadi kalau Edo Menggembangkan interpersonal skills Kemudian dipadukan dengan Medan energi Dari tubuh cahaya Edo yang besar Maka saya hakul yakin Mas Edo pasti menjadi Seorang yang karismatik ya Disukai, dihormati Dan disegani Semua orang Baik kawan maupun lawan Jadi jangan hanya terpaku Pada sisi spiritualnya aja ya Kembangkan juga Interpersonal skills Lalu karisma itu Letaknya di cakra yang mana ya Nah ini dia ya Saya fokusnya bukan di cakra Tapi di medan energi Medan energi itu dipancarkan oleh Tubuh cahaya manusia Sedangkan cakra Adalah organ di dalam tubuh cahaya Jadi menurut saya Kita gak perlu berfokus Pada sebuah cakra tertentu Lebih baik fokusnya Ke bagaimana Supaya Medan energi kita Menjadi besar Dan kuat Pertanyaan dari Edy Yang tadi Edo Sekarang Edy Apa yang ditanyakan oleh Jurulgan Edy Pada intinya adalah Sinkronicity Atau Sinkronitas Apa itu? Sinkronitas adalah Kebetulan-kebetulan Yang terasa sangat aneh Tapi sebenarnya Punca makna Dan makatannya dalam ya Apa sih maknanya? Begini Secara spiritual Bisa dibilang Kalau kita semua ini Baik manusia Hewan Tubuh-tumbuhan Planet-planet Bintang-bintang Bahkan galaksi-galaksi Semuanya terhubung Satu sama lain Semuanya tidak terpisahkan Kita Adalah satu Keluarga besar Jika dilihat dari luar Sepertinya kita ini Terpisah satu sama lain Saya adalah Individu tersendiri Jurulgan Edy Adalah individu Yang lain lagi Kita sama-sama punya Free will Punya sikap Punya pemikiran Dan punya Hobi Atau kesukaan Yang kemungkinan besar Berbeda Satu sama lain Tapi di level Yang lebih dalam Misalnya di level Pikiran bawah sadar Kita itu terhubung Satu sama lain Bukan cuma itu aja ya Di level yang namanya Pikiran suprasadar Kita pun Connect bersama-sama Secara tidak sengaja Kita sering membaca Pikiran orang lain Atau Sebaliknya Pikiran kita lah Yang terbaca Oleh orang lain Apakah pikiran manusia Punya servernya Menurut saya Iya Sepertinya Sepertinya Memang ada Server bersama Kalau dianalogikan Dengan komputer Kita ini seperti Komputer-komputer Yang berdiri sendiri Tapi sebenarnya Mereka itu semua Terhubung dalam Sebuah jaringan Oleh server bersama Server inilah Yang dikenal dengan nama Universal Mind Saya kasih link artikelnya Di kolom deskripsi Nanti tolong di cek ya Linknya dalam Bahasa Indonesia Untuk pertanyaan berikutnya Kalaupun ada Saya tidak tahu Bagaimana caranya Supaya Pikiran-pikiran yang Sintron itu Bisa difokuskan Ke orang lain Terus terang Saya gak tahu Gimana caranya Karena di saya itu Biasanya terjadi Secara spontan Ya Spontan banget Sering tapi spontan Tidak pernah terjadi Karena saya niatkan Atau saya inginkan Yang berikutnya Dari Idelwise Andra Patabua Banyak sekali Yang bertanya Seperti ini Di formulir Pertanyaan Yang saya berikan ya Bukan hanya Ditanyakan oleh Idelwise Tapi oleh 15 orang Yang lain ya Pertanyaan ini Juga pernah Mengantui saya Ya Membuat saya Mencari-cari Apa sih sebenarnya Tujuan saya Di bumi Apa misi jiwa saya Kebanyakan dari kita Mengartikan misi jiwa Sebagai tugas penting Untuk melakukan Sesuatu yang Mulia Yang positif Ya Tugas-tugas ini Sepertinya sangat Resonate dengan kita Berresonansi dengan kita Tapi benarkah Itu adalah Misi jiwa kita Nah Misi jiwa itu Ada yang sifatnya Side quest Dan ada yang main quest Side quest adalah Misi sampingan Main quest adalah Misi utama Jadi perhatikan Idelwise ya Ini persis Seperti kamu Main game Terutama main game RPG ya Lalu gimana caranya Tahu Mana yang side quest Dan mana yang main quest Ternyata Gampang sekali Membedainya Yang tidak gampang Adalah menjalani Questnya itu Oke Kalau idelwise Merasa harus Melakukan sesuatu Yang positif Dan berguna Bagi banyak orang Kemungkinan besar Itu adalah Side quest Atau misi Sampingan Untuk jiwa kamu Terus bagaimana Dalam main questnya Nah ini dia Ini yang penting Coba idelwise Bertanya ke diri Sendiri Apa hal Yang membuat Kamu sangat takut Sangat khawatir Atau sangat cemas Misi jiwa kita Yang utama Itu bukan sesuatu Yang mudah Dihadapi Dan kita Cenderung Menghindari Atau menunda Sesuatu Yang sulit Jadi itu Parameternya Jika ada Sesuatu Yang membuat Kamu takut Membuat Kamu cemas Membuat Kamu Insecure Itulah Main quest Kamu Itulah Misi utama Dari jiwa Kamu Menghadapi Insekuritas Ketakutan Al-kecemasan Kamu Yang terbesar Karena dengan Menghadapi Ketakutan Kita yang terbesar Kita berhasil Menyelesaikan Satu skenario Mata Pelajaran Kehidupan Dan itu artinya Pelan-pelan Kita mengalami Naik level Level up Ya Di level Yang lebih tinggi Main questnya Akan berbeda lagi Dan tentu saja Akan jauh Lebih sulit Begitu Seterusnya Level up Level up Level up Sampai nanti Kita berada Di level Tertinggi Yaitu Level Buddha Level Kristus Levelnya Ascendate Master Level Alpha Tara Atau Levelnya Para Nabi-Nabi Dari Akong Ini Diawali dulu Dengan cerita Aduh Ceritanya gini Kalau Akong ini Seorang Kristen Yang taat Punya keluarga Yang baik Istri Yang cantik Anak-anak Manis Karir Cemerlang Tapi Dia punya Ketertarikan Yang sangat Besar Dan Tidak Bisa Jelaskan Pada Seorang Istri Koleganya Ketertarikan Ini Sudah Dia Sudah Berusaha Dianyahkan Dengan Dengan Mengikuti KKR Kesembuhan Rajin Berdoa Minta Didoakan Tapi Tidak Berhasil Dan Sang Wanita Ternyata Menaruh Hati Yang Sama Pada Koh Akong Dan Pada Satu hari Terjadilah Hal-hal Yang Berikbatin Yang Luar Biasa Besar Bagi Koh Akong Di Satu Sisi Dia Merasa Bersalah Pada Istri Dan Anak Anak Tapi Di Sisi Lain Dia Merasa Sangat Lengkap Ketika Berada Dengan Wanita Selingkuhannya Dan Ini Terjadi Vice Versa Sang Wanita Merasa Hal Yang Sama Ketika Berada Dengan Koh Akong Perlingkuhan Ini Terjadi Hampir Satu Rikadu Hampir Semesta Tidak Pernah Menghakimi Dan Tidak Pernah Menghukum Kita Diberikan Kebebasan Untuk Memilih Tindakan Dan Perbuatan Apa Saja Yang Kita Lakukan Apapun Perbuatan Itu Dan Seperti Apa Nanti Hasil Ingat Semesta Tidak Pernah Menghakimi Dan Tidak Pernah Menghukum Misalnya Gini Ada Orang Namanya A Si A Dikuasai Kemarahan Kemudian Dia Menghilangkan Nyawa Menghakimi A Sebagai Orang Jahat Meskipun Sudah Jelas Di Mata Hukum Si A Bersalah Dan Harus Mendapat Hukuman Kemudian Di Mata Masyarakat Si A Mendapat Penghakiman Sosial Sebagai Penjahat Sebagai Pembunuh Kalau Semesta Tidak Menghakimi Dan Tidak Menghukum Lalu Dia Berbuat Apa Semesta Hanya Menghadirkan Pelajaran Pelajaran Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pilih Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kembali Pada A Hukuman Yang Diterima Dari Lembaga Hukum Dan Dari Masyarakat Adalah Bagian Dari Skenario Pelajaran Yang Dihadapi Oleh A Apakah Itu Cukup Mungkin Iya Mungkin Juga Tidak Kalau Si A Di Kehidupan Yang Kemarin Kemarin Adalah Korban Pembunuhan Dari Si B Maka Bisa Jadi Ini Pergantian Peran Yang Harus Dia Alami Jadi Si A Sekarang Harus Menjadi Pelaku Pembunuhan Atau Bisa Jadi Ini Adalah Yang Pertama Untuk Si A Maka Di Pelajaran Berikutnya Si A Akan Berganti Peran Dengan Si B Nanti Si A Yang Jadi Korban Dan Si B Yang Menjadi Pelaku Baik Korban Dan Pelaku Punya Sudut Pandangnya Sendiri Yang Harus Dialami Pergantian Peran Ini Bisa Melibatkan Dua Jiwa Yang Sama Atau Melibatkan Jiwa Jiwa Yang Berbeda Bisa Jadi Nanti Ada Jiwa Jiwa Lain Yang Berpartisipasi Dalam Skenario Yang Dihadapi A Dan B Banyak Orang Menyebut Ini Karma Tapi Ternyata Sekarang Batas Batas Tidak Jelas Sangat Blur Dan Akhirnya Saya Memilih Untuk Menjelaskan Karma Dengan Mata Pelajaran Atau Skenario Sering Sekali Mata Pelajaran Yang Dihadapi Itu Bukan Perstokolan Bunuh Membunuh Tapi Apa Yang Menyebabkan Kejadian Itu Bisa Jadi Di Kehidupan Yang Kemarin Si A Marah Lalu Mengatang Ngatai Si B Si B Tidak Bisa Menguasai Amarah Lalu Dia Membunuh A Nah Di Kehidupan Ini Berganti Peran Si B Marah Dia Berat Memarah Kemudian A Menghabisi B Jadi Mata Pelajaran Utama Yang Mereka Hadapi Bukan Bunuh Membunuh Bukan Yang Mereka Hadapi Adalah Mengatasi Amarah Yang Sangat Ekstrim Yang Mengakibatkan Si A Dan Si B Mengambil Keputusan Yang Juga Ekstrim Yaitu Murder Atau Pembunuhan Nah Saya Kembali Pada Kok Akong Dan Sang Wanita Terus Terangkoh Saya Mata Pelajaran Apa Yang Kok Ambil Atau Kok Hadapi Saat Ini Kalau Dirimu Memutuskan Untuk Mengakhiri Hubungan Itu Maka Pasti Ada Konsekuensi Yang Dihadapi Oleh Kok Nantinya Terutama Kalau Si Wanita Tidak Terima Diputuskan Begitu Aja Pun Kalau Mau Diteruskan Konsekuensinya Juga Ada Jadi Maju Kena Mundur Kena Tapi Ingat Ya Ko Alam Semesta Tidak Akan Menghakimi Kokoh Dan Pacarnya Kokoh Ini Semua Adalah Bagian Dari Kurikulum Ilahi Yang Diambil Oleh Jiwa-jiwa Oleh Jiwa Yang Bernama Koh Akong Dan Pacarnya Koh Akong Kalaupun Koh Akong Menerima Konsekuensi Dari Perbuatan Kokoh Itu Bukan Hukuman Dan Bukan Penghakiman Dari Halam Semesta Konsekuensi Itu Adalah Bagian Dari Kurikulum Ilahi Dari Mata Pelajaran Ilahia Yang Kokoh Ambil Saat Ini Itu Poin Utama Yang Ingin Saya Sampaikan Alam Semesta Tidak Akan Dan Tidak Pernah Menghakimi Serta Menghukum Kokoh Tapi Semua Perbuatan Kita Di Planet Ini Di Sekolah Bumi Ada Konsekuensinya Perbuatan Baik Ada Konsekuensinya Perbuatan Negatif Ada Konsekuensinya Semuanya Punya Konsekuensi Tersendiri Entah Itu Hasilnya Negatif Atau Positif Itu Adalah Bagian Dari Mata Pelajaran Kita Oke Sobat Masih Banyak Sekali Pertanyaan Yang Belum Saya Jawab Nanti Akan Selanjutkan Di Bagian Bagian Berikutnya Stay Tune Dan Salam Cahaya Tiba selamat menikmati